Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Olda Sulawesi Tenggara menggelar apel gelar pasukan operasi Mantap Raja Anua 2024 di lapangan XMTG Kendari Apel dilaksanakan dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra tahun 2024 berjalan aman, lancar, dan demokratis Bertindak selaku pimpinan apel Wakapolda Sultra, Brigjen Paul Amur Can Rajuli Buwana Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda juga memberikan arahan kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi Menekankan pentingnya netralitas, profesionalisme, dan humanisme dalam menjalankan tugas Selain itu, personil juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi Operasi Mantap Raja Anua 2024 merupakan operasi kepolisian yang rutin dikelar menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah Selama pelaksanaan operasi, personil gabungan TNI Polri akan melaksanakan berbagai kegiatan Seperti patroli, pengamanan objek vital, dan pengawasan logistik Selain itu, personil juga akan melakukan deteksi diri terhadap potensi gangguan keamanan Dan mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut Polres Poso Sulawesi Tengah menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota Dalam rangka pengamanan pilkada serentak 2024 Bertempat di lapangan Sintowu Maroso atau Alun-Alun Kota Poso, Kelurahan Gebang Rejo Timur, Kapupaten Poso Kapolres Poso, AKBP Artur Sameya Putih menjelaskan bahwa SISPAM Kota dirancang untuk mengelola dan mengamankan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024 di Kabupaten Poso Untuk melatih kesiapan baik siap personil, siap logistik, maupun peralatan, serta siap kemampuan Sehingga dalam pelaksanaan tugas baik aparat kepolisian, TNI, dan sebuah utsor terkait mampu menangani situasi di lapangan Polres Poso telah memetakan setiap potensi kerawanan yang ada Titik-titik kerawan menjadi fokus utama dalam kegiatan pengamanan Dalam simulasi tersebut, beberapa elemen penting seperti pengendalian masa atau dalmas awal, dalmas lanjut, negosiator, dan Satuan Samapta Pores Poso Dilatih untuk menghadapi potensi gangguan selama tahapan pilkada serentak tahun 2024 jika Bupaten Poso Termasuk pendistribusian logistik, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan pemenang Simulasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas pengamanan selama pilkada 2024 Serta mencegah terjadinya kerusuhan yang dapat mengganggu jalannya pilkada di Kota Poso Kegiatan sis pamukota yang baru saja kita saksikan, kita laksanakan adalah untuk melatih kesiapan Baik siap personil, siap logistik ataupun peralatan yang mendukung, serta siap kemampuan Sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya, rekan-rekan, baik aparat kepolisian maupun peni Serta Satpol PP yang mewakili dari pemerintah daerah, siap dalam hal ini mereka mampu berkoordinasi Mereka mampu melakukan nanti apa yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi gangguan keamanan Sehingga terjadi koordinasi kolaborasi dan komunikasi yang sangat baik Jelang pelaksanaan pilkada serentak 2024, Polres Polewali Mandar menggelar simulasi pengamanan dalam menghadapi masa Di mana skenario simulasi ini, aparat kepolisian berusaha mencegah aksi anarkis sejumlah masa Karena tak puas dengan hasil pilkada Dalam simulasi yang digelar di lapangan Pancasila PK Bata Di mana sejumlah masa yang tak puas dengan hasil pilkada mengamuk dan mengganggu keamanan dalam kota Masa bahkan berusaha mendekati kantor KPU hingga dihadang personil kepolisian Yang menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilkada berlangsung Masa yang kian anarkis pun berusaha menanfrobos blokade polisi hingga terlibat petrokan Aparat kepolisian bahkan harus melepaskan tembakan gas air mata Untuk membuarkan masa yang kian anarkis Tak hanya itu saja, satu mobil water cannon juga diterjunkan untuk membuarkan masa Menurut Kapolres Molewali Mandar, AKBP Anjar Purwoko Personil yang diterjunkan dalam pengamanan pilkada sebanyak 2 per 3 dari kekuatan personil Apel ini nantikan ini apel persiapan Berarti kemudian apabila telah selesai pasan tahapan Kita akan apelkan lagi dengan sifatnya nanti konsolidasi Kita menganalisa dan mengekolasi kegiatan selama proses pengamanan tahapan pemilkada ini berjalan Pola yang kita gunakan pengamanan untuk yang rawan itu 2 personil polri Kepolisian daerah Sulawesi Barat atau Polda Sulbar mengelaksanakan apel personil Dalam rangka kesiapan pengamanan untuk menghadapi tahapan pendaftaran pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 Apel ini digelar di lapangan Mapolda Sulbar yang dihadiri oleh seluruh jajaran Polda Sulbar Termasuk Satuan Brimob, Sabara, dan Intelkam Terima kasih telah menonton! Polda Sulawesi Selatan mengelar apel pengamanan yang dilakukan di depan kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan Polda Sulawesi Selatan mengelar apel pengamanan yang dilakukan di depan kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan Apel ini dihadiri oleh berbagai fungsi dari Kepolisian Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar Untuk memberikan rasa aman kepada pasangan calon dan masyarakat yang berada di sekitar kantor KPU Berikut laporan tim patroli perintis presisi Polda Sulsel, Ibda Fadlan Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam presisi Direktur Selamat Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Setia di Sulawesi KMH Selaku Kawas memimpin giat apel pengamanan pendaftaran calon kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan Apel pengamanan yang dilakukan di depan kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan Dihadiri oleh berbagai fungsi dari Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar Untuk memberikan rasa aman kepada pasangan calon dan masyarakat yang berada di sekitar KPU Saya, Ibda Fadlan Habib, tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan Melaporkan dari depan gedung KPU Provinsi Sulawesi Selatan Polda Bangka Belitung terjunkan 220 personil Amankan pentahapan pendaftaran Baca kada di KPU Provinsi Bangka Belitung Polda Kepolauan Bangka Belitung menerjunkan sebanyak 220 personil Dalam rangka pengamanan pentahapan pendaftaran bakal calon gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Kepolauan Bangka Belitung Ratusan personil ini diterjunkan untuk mengantisipasi adanya gangguan kamtip mas Pada masa pentahapan pendaftaran di KPU Provinsi Bangka Belitung Ada pun personil yang diterjunkan meliputi personil dari Satgas Yang tergabung di Operasi Mantap Praja 2024 Karoops Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Muhammad Akbar Tamrin mengatakan Para personil telah ditugaskan di beberapa titik Untuk mengamankan jalannya pentahapan pendaftaran pecalon kepala daerah Di KPU Provinsi Bangka Belitung Untuk pola pengamannya sendiri itu 2 jam Pengaman yang terbuka, pengaman yang tertuk Acara bertindaknya yaitu kita lakukan tindakan Penggiatan pengaman yang persuasif Baik kemanis Karena sifatnya melayani orang yang datang Untuk mendaktarkan, mengantar calon Calon gubernur dengan calon wakil gubernur Pengaman sudah dilakukan sejak tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024 Dengan mengadepankan tindakan persuasif dan humanis Dari timbu Mas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV Polda Maluku Utara mendirikan dapur umum untuk membantu korban banjir bandang Di Kelurahan Ruah Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton